Halo Mario Brewster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Dan sekarang kita akan bahas mengenai TV spesial yang udah diproduksi oleh MCU dan juga Disney Untuk memperingati hari Halloween tahun 2022 ini Yaitu adalah Werewolf by Night Oke, ini udah tanya di Disney Plus hanya sebanyak 1 movie doang Dan ini durasinya hanya 52 menit aja So, di video ini kita akan bahas berbagai macam adegan-adegan yang ada di Werewolf by Night Dan juga gue akan bahas mengenai plot ceritanya, review gue Atau juga breakdown detail apa aja yang udah gue temukan di Werewolf by Night So, buat kalian yang belum nonton, gue kasih spoiler warning di video ini untuk kalian Akhirnya kalian bisa nonton dulu movie-nya Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown review dari gue, oke? Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan-tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan-tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya Atau juga share video ini ke teman-teman kalian Maka gue akan lebih semangat lagi bahas video untuk kalian Oke, tanpa dulu berlama-lama lagi Langsung aja kita bahas tentang Werewolf by Night Oke, kisah dibuka dengan logo opening Marvel Cinematic Universe Yang bisa dibilang setiap transisinya ada cakaran Werewolf Dengan warna yang pernah menjadi monochrome alias tidak berwarna Ketika gue melihat vibe ini, gue merasa callback dengan series Wanda Fisher Di episode 1 dan juga episode 2 Dimana pelan-lan dari awal movie-nya aja Ketika mereka tuh udah intro, mereka udah mengeluarkan namanya movie Dengan ala-ala warna monochrome alias hitam putih, Pak Seperti itu Dan juga kalau kita udah menonton Werewolf by Night Ini di intonya, gue kayak merasa ada komplek di film Frankenstein tahun 30an, Pak Tapi beneran dari opening-nya untuk memberikan kesan kelam dan juga brutal Mantap lah, karena setiap transisinya itu ada cakaran-cakaran Werewolf-nya, Pak Itu bener-bener mantap banget, Pak Untuk memberikan opening-nya berbeda dengan movie dan juga series MCU yang lainnya, Pak Seperti itu Nah, awal cerita dibuka dengan kisah asal-usul keluarga Bloodstone Yang merupakan klan pembunuh monster yang terbaik Dengan kepala keluarganya itu adalah Ulysse Bloodstone Nah, karena Ulysse Bloodstone ini pertama kali muncul di komis Strange Tales isu nomor 73 Yang dari sepuluh tahun 1959 Dia adalah seorang manusia gua awalnya Tetapi setelah dia menemukan sebuah Bloodstone saat meteor mengantap bumi di dekat areanya Dan dari situlah, Ulysse hidupnya menjadi abadi hingga hidup sampai 10.000 tahun lamanya Dia memiliki istri dan anak yang merupakan seorang pembunuh monster yang terhebat Terutama anaknya Nah, anaknya ini adalah perempuan yang bernama Elsa Bloodstone Yang kabarnya akan diwarisi sebuah artefak Bloodstone oleh ayahnya untuk memegang nama marga mereka Namun, ternyata dibalik itu semua, Ulysse sangat kecewa Karena putrinya Elsa telah pergi dari rumah selama 20 tahun lamanya bersama ibu kandungnya Lalu setelah itu, Ulysse semenikah lagi dengan istri barunya yang bernama Verusa Yaitu karakter original yang ada di MCU ini Nah, setelah kisah itu diciptakan Langsung ada yang berpindah ke sebuah istana rumah Bloodstone Di mana semua pemburu yang ada di sana diundang oleh Verusa Untuk mengatakan semua rapat bersama dengan mereka Karena katanya akan ada challenge untuk memburu monster yang ada di kediaman Bloodstone Total ada 6 pemburu yang diundang Termasuk dengan Elsa Bloodstone sebagai ahli waris batu tersebut Akhirnya, mereka diberikan misi oleh Ulysse yang sudah mati tersebut Di dalam putih mati untuk memburu satu monster yang ada dalam sebuah labirin Tepat persis di belakang istana kediaman Bloodstone Bagi siapapun yang berhasil membunuh monster yang ada di labirin tersebut Maka orang tersebut akan mendapatkan artefak Bloodstone tersebut Untuk digunakan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing Nah, di antara pembunuh monster tersebut Kita disorkel ke salah satu pemburu yang sudah berhasil membunuh 100 malung Menyerangkan di dunia Yaitu adalah Jack Russell Nah, buat yang belum tau ya Dia adalah author ego dari Werewolf by nanti Marvel Universe dan juga di MCU ini Dan dia pertama kali muncul di komik Marvel Spotlight Isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 1972 Dia adalah seorang werewolf yang mendapatkan kemampuannya dari leluhurnya Yang menguasai ilmu Lycanthropy Nah, arti dari Lycanthropy ini adalah sebuah kutukan manusia serigala Yang ada sejak dahulu kala Awalnya, dia mempunyai nama Jacob Russell Sampai ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Philip Russell Dikarenakan dia ingin menyelamatkan anak-anaknya Nah, sejak saat itulah namanya berubah menjadi Jack Russell Bersama adik perempuannya yang bernama Lisa Dia dibesarkan di Los Angeles Amerika Serikat Sampai kutukan Lycanthropy-nya telah mengubahnya menjadi manusia serigala Alias Werewolf pada umur 18 tahun Dia tidak bisa mengontrol perubahannya pada saat bulan pertama-bulan pertama Dan saat itulah Jack Russell didatangi sosok-sosok makhluk yang menyebut dirinya sebagai Three Who Are All Nah, makhluk ini kemudian mengangkat kutukan Lycanthropy dari Jack Nah, sejak saat itulah Jack bisa berubah menjadi manusia serigala kapan saja dan dimana saja yang ia mau Dan juga dia mempunyai penampilan hanya seorang manusia serigala Yang berbulu coklat, bertaring, dan juga bertangkat panjang Nah, ketika Jack Russell melakukan misinya Di dalam sebuah lapirin tersebut bersama dengan Elsa Bloodstone Dan juga para pemburu yang lainnya Akhirnya, kita baru mengetahui bahwa alasan jam menggunakan kompetisi itu Adalah untuk menyelamatkan monster yang sudah mereka tawar Itu adalah Man-Thing Yang merupakan karakter anti-hero di Marvel Universe Yang berbentuk monster rawa-rawa Nah, buat yang belum tahu Man-Thing pertama kali dimuncul di komik Savage Tales Isi nomor satu yang dirilis pada tahun 1971 Dia adalah Dr. Theodore Ted Salis Atau disebut sebagai namanya Ted Salis Itu adalah seorang ahli biokimia yang berasal dari kota Omaha di negara Nebraska Ia bekerja di Evergatless sebagai bagian dari proyek Dr. Wilma Kelvin Bersama Dr. Barbara Morse dan tunangannya Dr. Paul Allen Namun, setelah Dr. Kelvin terbunuh Akhirnya, staff baru yang bernama Dr. Wendell kemudian menggantikan posisinya dalam tim Nah, kelompok ilmuwan ini berusaha menciptakan serum super soldier Yang telah menciptakan Capri America yang sudah terlebih dahulu terkenal serum tersebut Pada masa Perang Dunia Kedua Nah, ketika menerbakan peringatan bahwa kelompok teroris yang bernama Advanced Adia Mechanics Yaitu adalah AIM Telah beroperasi di daerah tersebut Dan Salis akhirnya melakukan pelanggaran keamanan dengan mengajak kekasihnya Yaitu adalah Alan Brand Ia mengajakkan semua catatan rumus formulanya yang terlebih dahulu telah ia hafal Nah, kemudian akhirnya Ted ini disergap dan menyedari bahwa Brand telah mengkhianatinya Akhirnya, Ted Salis berhasil menarikkan diri dari serakapan tersebut dengan membawa sampel serum tersebut Tanpa pikir panjang, ia menyuntikkan serum tersebut dengan harapan bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya Tapi naasnya, dia kalah terburu-buru Dia berhasil mengalami kecelakaan mobil dan masuk ke dalam semua rawa-rawa yang penuh dengan bahan kimia Dan juga ada kekuatan gaib yang mengubahnya menjadi makhluk berwujud tanaman bergerak lambat dan besar Dengan mata yang merah terang dan juga ada ganding lainnya seperti gajah Ia tidak lagi dapat berbicara dan kenangannya di otaknya mulai hilang Tapi lambat laun ketika Ted itu sudah menampakkan memori otaknya kembali Dia langsung keluar dari rawa-rawa dan mengirang abusers dan juga Brand Dengan cara membakar wajah mereka dan melukai wajah mereka dengan zat asam sebagai luar emosi kemarahan dia Karena dia sudah dikhianati oleh rekannya sendiri Akhirnya, tanpa setelah itu, Manfing akhirnya sudah menyelesaikan permasalahannya Dan dia mengembara jauh masuk ke dalam sebuah rawa-rawa Dan di adegan ini, kita bisa melihat bahwa Manfing dan Jack Russell adalah sahabat dekat Nah, kenapa mereka bisa sahabat dekat? Karena mereka berdua adalah sama-sama monster Dan juga si Jack ini berusaha menenangkan temani Snake ini Agar tidak terlalu resah bahwa dia siap untuk menyelamatkannya Tapi di tengah kejaran itu, Jack langsung dibunuh oleh beberapa pemburu yang berpapasan dengannya Dan mereka menyerang Jack dengan cara yang begitu brutal Dan anehnya, dia tidak dibunuh oleh Elsa Bloodstone Karena mereka di situ kan, para pemburu ini kan harus berkompetisi untuk membunuh monster yang ada di sana Dan juga harus membunuh semua pemburu yang berkompetisi dengan mereka Dan anehnya, Jack ini pada saat dia ketemu sama si Elsa Bloodstone Dia ini tidak membunuh si Jack, Pak Dan juga Jack ini tidak membunuh si Elsa Karena mereka tujuan itu adalah untuk mengamankan Bloodstone yang ada di tubuh Manfing ini, Pak Seperti itu Dan akhirnya ketika mereka sudah mengetahui bahwa mereka punya tujuan yang baik Akhirnya Elsa dan Jack memutuskan untuk bekerja sama Nah, ada satu scene ketika si Elsa Bloodstone ini melawan yang pemburu wajah Asian banget tuh Terus tangannya tuh, gue ingin banget tangan itu ditebas dengan kapak Wah, kelihatan banget tuh ada dera yang bergumpal Memang di sini gue bisa melihat bahwa MCU tidak merubah formula awalnya dari komik Werewolf by Night Gausnya dari MCU, deh Kita lihat memang dari film horror, kalau mereka sudah membawa tema werewolf Seperti Van Helsing, Abraham Lincoln, Faber Hunter, Dracula Untold, dan juga The Wolfman Movie Selalu dibikin gitu, Pak Karena temanya horror slasher banget, itu loh Dan gue juga bangga-banget MCU tetap memegang template yang sama, deh Yaitu mereka mempertahankan tema horror slasher, dimana dengan khasen horror Dan juga arti tambah adegan slashernya, adegan seperti pembunuhan lah Bercak dan dimana-mana, gore yang masih di bawah patas lah ya seperti itu Nah, adegan selanjutnya, memperlihatkan Manting berhasil bebas disana Dan akhirnya Bloodstone yang ada di tubuh Manting ini berhasil ditarik oleh si Elsa ini Dan kemudian Manting berhasil kabur ke dalam sebuah hutan di belakang istana Tetapi ketika Jack akan meraih batu tersebut, tiba-tiba dia tuh terbental dan membuat tubuhnya lemah seketika Dan disitulah ternyata udah terbongkar bahwa Jack Russell sebenarnya itu adalah monster Dan hal ini baru diketahui oleh Elsa sekaligus Verusa berserta dengan para pemburu yang masih selamat disana, Pak Nah, dikatakan Elsa berkhianat juga karena dia tuh udah keluar dari misi tersebut Akhirnya dia dan juga Jack Russell akan dijadikan sebagai bahan ritual disana, Pak Dan sepertinya Jack tahu apa yang akan jadi selanjutnya, maka dari itu dia langsung mengendus tubuh Elsa Karena takutnya nanti pada saat itu udah berubah menjadi werewolf, dia takut akan menyerang Elsa Di tengah pada saat dia tuh akan mengamuk sebagai werewolf, Pak, seperti itu Nah, setelah semua itu udah siap, barulah Verusa dan semua pemburu yang lainnya berkumpul berserta dengan para tentara Yang gue yakini mereka adalah tentara TVA Karena yang gue lihat dari segi kostumnya, tongkat listriknya, helm, armor itu mirip semua dengan pasukan TVA Cuma sayangnya lagi, film ini bener-bener monochrome, jadi semuanya hitam putih Jadi gue gak bisa memastikan apakah ini adalah tentara TVA atau tidak, Pak Tapi dari segi armornya, semua senjatanya, itu literally TVA banget sih Sejauh ini yang kita lihat ya, seperti itu Dan juga setting latar tahunnya aja kita gak tau di tahun berapa Tapi kalau misalkan mereka ini ada di era monochrome Ya kayaknya mereka mengambil latar tahun 30an mungkin Karena filmnya udah bener-bener tahun 30an banget sih, seperti itu ya Kita gak tau ya, tapi kita tunggu aja dari konfirmasi di MCU-nya ya, seperti itu Dan akhirnya, Verusa mengeluarkan Bloodstone tersebut dan memaksa Jack Russell Untuk mengeluarkan sisi monster yang ada dalam dirinya Dan hal itulah yang membuat Elsa yang melihatnya menjadi takut Dan gue harus akui, aktingnya dia ketika dia tuh udah melihat Jack Russell Yang udah berubah menjadi Werewolf Binance Oh my God, semua dapat Pak, semua itu kita bisa melihat Ketika perubahan Jack Russell menjadi Werewolf Binance Itu kita gak diperlukan dalam segi mata telahnya Bahaya itu hanya dari segi bayangannya saja Tapi kita bisa melihat ekspresi Elsa Bloodstone ketika dia tuh udah melihat Bahwa Jack Russell udah menjadi Werewolf Binance Itu bener-bener, oh my God, anjir gilis Ekspresi takutnya, paniknya dia, bahkan sampai dia tuh nangis tuh Oh bagus, bagus, bagus Jadi apa? Konsep terornya dapat, meskipun itu hanya perubahan dia menjadi Werewolf Binance Finding dapat sih Good job, oke? Gue suka nih Nah, ketika Jack Russell sudah berubah menjadi Werewolf Binance Kita baru bisa melihat wujudnya seperti anti-copy-nya Dimana tubuhnya agak sedikit membesar Serta bulunya lebat dengan warna coklat Serta make-upnya bagus sih kalau yang gue lihat ya Karena muka itu masih muka-muka humanoid lah Dan akhirnya keceritaan horror pun dimulai Dimana Werewolf tersebut langsung menebas mereka semua Termasuk para tentara TVA yang ada di sana Bahkan semua unsur gore diperlihatkan Ada kaki putus lah, unsur keluar lah Bahkan ada banyak sekali darah berceceran tanpa henti Seolah-olah ini memberikan kesan bahwa Werewolf Binance adalah tokoh Marvel yang tanpa ampun Dan dia bisa menyerang lawannya dengan brutal Dan juga, dia nggak bisa memindahkan antara kawan dan lawan loh Kan lagi-lagi, di akhirnya sebelumnya Si Jack ini berusaha untuk menghentus semua tubuh si Elsa Agar supaya ketika dia itu udah berubah menjadi Werewolf Binance Dia tidak akan menyerang si Elsa ini Berdasarkan indera penciumannya seperti itu Nah, ketika semua telah dibunuh Akhirnya, Verus akan membawa Bloodstone-nya Dan hampir membunuh Werewolf Hingga sampai membuat dia lemah dan tak berdaya Ketika Werewolf telah sadar dan kekuatan kembali Dia pun akhirnya hampir menyerang Elsa dengan cakarnya Namun, dia tidak melakukannya Karena dia masih ingat dengan bau yang dia hirup sebelum perubahannya menjadi Werewolf Nah, setelah itu Dia memutuskan untuk pergi dari isan tersebut dan mengamankan dirinya Sampai akhirnya, saat Verusa hendak membunuh si Elsa di sana Tiba-tiba ada Mething dari atas Dan dia langsung melelekan si Verusa ini Dengan kekuatan asam yang ada di kedua tangannya Nah, setelah Mething menyelamatkan si Elsa Bloodstone Akhirnya, Mething menyusul temannya itu keluar dari sana Dan Elsa Bloodstone sebagai keturunan yang sah Berhasil menambahkan batu tersebut Dan juga menyimpannya untuk digunakan sebagai tujuan yang baik Dan juga meneruskan warisan keluarganya Di ending, kita bisa melihat bahwa Mething berhasil menyelamatkan temannya Itu adalah si Jack Russell Yang dia sudah kembali ke wujud manusianya Dan akhirnya mereka berdua minum kopi bersama Dan mereka berdua pencernaian dengan langit yang cerah Dan semuanya sudah mulai berwarna kembali Dan ini vibe-nya seperti yang sudah saya lihat di WandaVision episode ketiga Di mana kita bisa melihat di Monica Rambo ini Penyamaran yang sudah terbongkar oleh si Wanda Semuanya berubah menjadi berwarna kembali Itu saya suka sih Oh my God, anjir! Jadi vibe-nya memang callback ke WandaVision Dan juga dibuat hitam putih itu juga menurut saya berhasil sih Karena membuat kesan horror klasik, Pak ya Itu bagus menurut saya, anjir! Dan review dari saya untuk Werewolf Binance ini, Pak ya Sebagai movie spesial dari MCU Dengan satu movie doang Itu saya bisa merasakan Oh my God, akhirnya MCU bisa membuat horror yang segitu brutal ya, Pak Brutal, Pak! Itu bermonokrom, Pak! Kalau saat itu monokrom itu tidak ada di film Werewolf Binance Dan ketika mereka mempersembahkan dengan film yang berwarna Itu menurut saya, oh my God, itu jauh lebih kelihatan sih Di mana ada adegan darah lah Dan saya masih ingin ada salah satu anggota TVA Yang badannya itu dibelah-belah oleh si Werewolf Binance Dengan zoom, Pak! Di zoom-zoom! Itu gue nggak bisa pikirin kalau saat ini filmnya berwarna Oh my God, itu jauh lebih kelihatan sih Oh my God, anjir! Semuanya jelas, Pak! Jelas banget! Dan semua bagus banget Untuk Werewolf Binance dan... Tapi untuk Werewolf Binance ini Certanya simpel Ada satu perkumpulan yang ingin mengatakan lomba Untuk pengambil Bloodstone ini dari Manteng Dan kemudian Jack Russell ini udah terbongkar itin tasnya Dia berubah jadi Werewolf Dan akhirnya mengancurkan semuanya Udah kelar! Soit ceritanya disini udah bener-bener enteng banget, Pak! Jadi seperti itu ya Makanya dengan rating TV14-nya udah disidakkan oleh MCU Goalnya udah mulai kelar banget sih Sumpah bagus! Maka, lagi-lagi Toko yang mereka angkat itu adalah Monsta Sirigala Dan setiap yang gue lihat di film yang melibatkan Monsta Sirigala Alias Werewolf ini Selalu bawanya apa? Horor Terus juga slasher, Pak! Selalu! Nggak di Van Helsing lah Nggak itu di Dracula Untold lah Terus abis itu berbagai macam film-film yang melibatkan Werewolf itu banyak banget, Pak! Nah ya! Makanya disini gue bisa menerima MCU itu tidak merubah formulanya sama sekali, Pak! Meski bodi itu dari komen Tapi lagi-lagi Orang yang nggak terlalu bercokopinya Kita masih bisa menikmati Banyak bahwa MCU udah berubah banget lah Bagus! Bagus! Karena gini Kita butuh suasana baru, Pak! Itu aja! Kita butuh suasana baru Agar supaya kita bisa Kita tetap suka dengan MCU Dengan vibe-nya berbeda-beda Ada vibe yang ceria Ada vibe yang berwarna Ada juga vibe yang dark Ya, contoh kayak Multiversal Planet Sama Werewolf Binet Dan juga Moon Knight Itu aja udah berhasil loh Tinggal didekatkan ceritanya aja Udah kelar Makanya Gue juga percaya sih Kalau misalkan MCU udah mengangkat Werewolf Binet Gue percaya bahwa mereka akan mengangkat toko ini Untuk digabungkan ke grup superhero supernatural Itu adalah Midnight Suns Yang kabarnya akan digabung oleh MCU Tidak lama lagi, Pak! Karena semua member-nya udah ada Werewolf Binet udah ada Moon Knight udah ada Blade akan dibuat di fase kelima nanti Terus Morbius udah ada Tinggal dia tuh akan berpindah ke Universi MCU Gimana caranya? Nah, seperti itu aja lah Jadi bisa dibilang semua tim-timnya udah ada Tinggal Ghost Rider aja sih Yang belum ada di MCU Seperti itu Kalau untuk Werewolf Binet 8,5 dari 10, Pak ya Dengan film pendek Tapi plot-nya jelas Gue kira Asal Bros ini Hanya cuma sebagai cameo doang Karena kan judulnya adalah Werewolf Binet Tapi gue bisa melihat si Elsa Bloodstone Malah development-nya makin lebih gilir lagi, Pak! Development-nya seperti toko utama Padahal judulnya adalah Werewolf Binet Tapi seakan-akan si film ini akan menciptakan Silsila keluarga Bloodstone itu sendiri Seperti itu, Pak ya! Oke! Itu saja mengenai video kalian Mengenai breakdown Dan juga review gue mengenai Werewolf Binet Sebagai movie anniversary dari MCU Untuk memperingati hari Halloween tahun 2022 Kalau kalian punya pendapat lain Atau kalian punya informasi lain Dan juga impresikan kalian sendiri Mengenai Werewolf Binet Tulis di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya Oke! Itu saja mengenai video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Untuk mendukung gue Membuat video mendidik dan mengibatkan semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan buat video seperti lagi untuk kalian Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di Edmarin Jelos Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita Di grup komunitas Langsung aja gabung di grup pihak kita Namanya Mario Booster Official Linknya udah gue sedangkan di kolom deskripsi di bawah Terima kasih buat kalian yang udah membeli Kausi Official Pernyedal Mario Angelo Linknya udah gue sedangkan di kolom deskripsi di bawah Tinggal kalian pre-order aja Langsung kita proses pesanan kalian secepatnya Jadi buluan dong! Pre-order sekarang juga! Oke! Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung Ke membership community Nama gue Mario Angelo Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios! Wuhuu! Sub indo by broth3rmax